Hai semuanya, kembali lagi bersama update stadion Update hari ini kita akan membahas rencana pembangunan stadion Banjarbaru Kota Banjarbaru akan segera memiliki stadion Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rapat proses pelaksanaan pekerjaan detail engineering design Di aula kantor PUPR Banjarbaru Desain stadion berstandar FIFA yang perencanaan dan pembangunannya disiapkan oleh dinas PUPR Banjarbaru Pembangunan stadion direncanakan berada di lahan seluas 22,5 hektare Lahan stadion mencapai 6 hektare dan pembangunan stadion mencapai 3 hektare Rencananya pembangunan stadion olahraga berlokasi di kecamatan Cempaka Kelurahan Bangkal dekat Taman Keanagaragaman Hayati Bisa kalian lihat, kapasitas kemungkinan sekitar 23 hingga 25 ribu penonton dengan satu tingkat tribun Kemudian adanya penutup atap dan tanpa lintasan atletik Pembangunan stadion akan menelan anggaran sekitar 350 miliar dan semua anggaran dari APBN Dengan target pelaksanaan mulai awal tahun 2024 Untuk tahun 2023, fokus untuk pembebasan lahan dan persiapan lahan untuk dibangun stadion kota Banjarbaru Nantinya, sekitar kawasan stadion akan ada venue olahraga lain Seperti kolam renang, arena indoor, panahan, lapangan basket dan venue olahraga lainnya Tampilan desain stadion kota Banjarbaru mirip dengan stadion-stadion di luar negeri atau di Eropa Dengan tanpa adanya lintasan atletik dan tribun dekat dengan lapangan sepak bola Selain itu, stadion nantinya juga full atap melingkar Dilengkapi dengan tribun VVIP, premium launch dan juga VVIP box Nah, sekian update stadion hari ini Terima kasih telah menonton hingga selesai Jangan lupa like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya Update stadion di sini tempatnya Terima kasih telah menonton